Ketika Jaksa Agung Este Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama-sama hadir dalam peluncuran gafte di Istana Negara, kaderah mereka tentu saja menjadi sorotan awak media Istana Kepresidenan. Di tengah isu Jaksa Agung muda bidang tindak pidana khusus atau jampisus febri adiansnya diikuti oleh anggota Densus 88 anti-teror Polri yang sedang mengemuka. Kemudian dilansir dari kompas.com, Jaksa Agung Este Burhanuddin terlihat hadir terlebih dulu di Istana Negara pada sekitar pukul 9.12 waktu Indonesia Bagian Barat. Tiba di Istana, Este Burhanuddin pun langsung dengan ramah menyalami sejumlah pejabat yang sudah hadir sebelumnya. Mereka di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, dan PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Dan setelahnya, ia juga tampak menyapa dan berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Hadi Cahyanto. Kemudian, Este Burhanuddin juga menyapa para pejabat negara lainnya sambil menuju deretan kursi yang sudah disediakan untuknya dan juga para tamu acara tersebut. Hingga tibalah ia dideretan kursi paling depan. Kemudian, ia pun menyapa Menteri Sosial Tririsma hari ini. Keduanya lantas duduk berdampingan. Kemudian, pada sekitar pukul 9.28 waktu Indonesia Bagian Barat, tampak hadir Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Keduanya juga langsung menyapa para tamu yang sudah hadir terlebih dulu dan segera menuju deretan kursi yang paling depan, tempat di mana Menteri Sosial Tririsma dan Jaksa Agung duduk bersama. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terlebih dulu menyapa Este Burhanuddin dan bersalaman. Setelahnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyusul menghampiri Este Burhanuddin. Keduanya pun saling tersenyum dan bersalaman dengan hangat. Awak media pun dengan cepat langsung mengabadikan momen itu sambil menyapa keduanya. Sementara itu, melihat gerak cepat wartawan, Kapolri Sigit pun langsung tersenyum sambil berkata, ini pada heboh. Katanya disambut dengan tawa dari semua wartawan yang hadir. Hingga Este Burhanuddin pun menegaskan bahwa ia tidak ada masalah apapun di antaranya dan juga Kapolri Listio Sigit. Keduanya pun akhirnya memilih duduk dalam satu barisan yang sama, yakni barisan terdepan yang langsung menghadap Presiden Jokowi serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebelumnya sempat diberitakan, Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah diduga diikuti oleh anggota Densus 88 di satu restoran Perancis di kawasan Cipatai, Jakarta Selatan pada hari Minggu 19 Mei. Dua anggota Densus 88 disebut membuntuti Febri. Namun, aksi mereka segera ketahuan oleh polisi militer yang memang telah ditugaskan mengawal Febri semenjak Kejagung mengusut kasus korupsi timah dengan nilai Rp271 triliun. Jangan lupa subscribe ya!